Intro Seorang yang hendak menunaikan ibadah puasa maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pesan kepadanya juga kepada setiap muslim beriman yang hendak berpuasa agar tidak main-main dan menganggap ringan kesempatan Ramadan yang Allah berikan pada hidupnya karena belum tentu ni'mat itu akan diterima oleh setiap habbal atau mungkin bisa berulang di kesempatan yang berikutnya tidak setiap orang bisa mendapatkan ni'mat Ramadan dan tidak setiap yang telah mendapatinya akan mengulangi di masa yang akan datang karena itu para sahabat Nabi SAW begitu selesai kemudian mendapatkan Ramadan maka banyak diantara mereka bahkan di penghujung Ramadan mengalirkan irmatanya mereka menangis berharap Ya Allah kalau bisa jangan berhenti Ya Allah besok Ramadan lagi lusa Ramadan lagi pekan depan Ramadan lagi kalau perlu setiap hari Ramadan Ya Allah saking ijitnya semua waktu itu Ramadan dan kita diberikan kesempatannya dan mereka tahu belum tentu tahun depan bisa berjumpa karena itu semua bermujahadah ketika akan tiba Ramadan dan begitu tiba Ramadan maka kalimat la'al lakum itu digunakan dengan sepenuh jiwanya maksimal ibadahnya kata Ibn Abbas r.a. saya belum pernah melihat Rasulullah semulia ini dalam ibadahnya selembut ini dalam sodakahnya sebanyak ini dalam pemberiannya kecuali saat Ramadan sampai angin yang berhembus sepoi-sepoi pun itu kalah amalannya oleh Nabi nah itu lembutnya angin itu kalah oleh lembutnya Nabi saat beraktifitas di bulan Ramadan lembut menghadapi orang-orang sodakahnya bertambah ibadahnya bertambah interaksi dengan Qur'annya dan sebagainya dan orang-orang yang bukan Nabi karena melihat Nabi-Nya serius mereka lebih serius lagi di gambarannya ini Nabi aja yang dijamin surga begitu serius apalagi saya yang bukan Nabi yang belum jelas surganya maka kata Allah seakan-akan dihadapkan kita dihadapan Allah untuk menumbuhkan kesungguhan kita dan menunjukkan bahwa Allah serius dengan itu kata Allah kamu dihadapan kita bukan orang lain ini bukan orang yang disebut maaf bukan orang yang di zaman Nabi bukan orang di masa sahabat bukan orang di masa tabi'in tapi kata Allah la'allakum kum yang masih ada di depan kita tatakun kamu tanpa batas kata Allah kamu mesti serius ya karena saya pengen kamu bertakwa kamu mesti berubah kamu mesti jadi hamba yang taat mesti ada perbedaan ketika kamu lahir dengan kamu pulang saya ingin tingkatkan taqwa kamu kalau anda hafal Quran demi Allah saya katakan begitu disebut taqwa itu bisa berlinang air mata anda karena ayat taqwa selalu terkait dengan nilai kebaikan ketika Allah sebutkan taqwa maka Allah ingin tanamkan kebahagiaan kamu tingkatkan taqwa supaya bahagia jadi ketika anda dilatih taqwa saat Ramadhan la'allakum tatakun supaya kamu taqwa anda tanya kenapa ya Allah kata Allah saya pengen kamu bahan dia ayo taqwa ketika taqwa meningkat kepada Allah kata Allah maka aku mudahkan hidupmu aku berikan solusi aku limpahkan rizki kepadamu makanya ketika Allah katakan la'allakum tatakun ayo serius supaya hidup kamu mudah ayo serius supaya rizki kamu berlimpah ketika anda puncak dia mengatakan taqwa taqwa Allah katakan saya telah siapkan bagi orang taqwa apa itu saya telah siapkan surga yang tak bernilai dunia batas yang gak ada batas dunia saya kata Allah saya siapkan surga luas dan seluas langit dan bumi untuk orang taqwa jadi orang taqwa itu kata Allah yang berhasil menunaikan ibadah puasanya bukan sekedar meningkat taqwanya solatnya infaknya al-Qurannya bukan sekedar di Ramadan bukan cuma di awal Ramadan sejak puasa itu dimulai awal pertama Ramadan begitu satu Ramadan muncul tunaikan tarawehnya maka dia sudah siap dengan kurikulumnya malam ini saya akan taraweh di tempat A siapkan bahkan 30 hari sudah dia siap tuh kalau sampai ke 30 hari malam ini di masjid A malam ini masjid B sunnahnya baca Quran nanti saya akan capai sehari misalnya 10 juz bagi oleh dia subuh baca sekian zuhur baca sekian asar baca sekian begitu tiba malamnya maka dimulailah present ibadahnya orang taqwa sudah siap dan yang paling menarik bukan cuma present continuous hari pertama sub pertama hari kedua sub pertama juga jadi meningkat terus konsisten disitu hari pertama datang sebelum maghrib nunggu di masjid hari kedua habis isa baru datang nah ini belum konsisten kalau anda ingin disebut dalam golongan yang ini ini mujahadah ini yang serius ini dipertahankan sampai pertengahannya masya Allah hari pertama sab depan hari kedua sab depan hari ketiga sab depan hari keempat sab depan hari kelima sab depan sampai hari terakhir sab depan nah itu yang terbaik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati